Para Saudara dan Saudari yang Tukan Cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Parogi Santo Petrus dan Paulo Sargapura Edisi Hari Senin, Tanggal 20 Februari 2023 Dalam Masa Biasa yang Ketujung Mengawali hari yang baru ini Kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak Maha Kuasa Atas kebijaksanaanmu, Engkau menciptakan langit dan bumi Kami mohon, agar hidup kami kau dukung dengan daya yang sama Supaya kamu menjadi orang yang bijaksana Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Ini diambil dari Injil Markus Pasal 9 ayat 14 sampai 29 Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yes bersama Petrus, Jakobus, dan Yohanes Turun dari gunung Lalu kembali pada murid-murid lain Mereka melikat orang banyak Mengurumuni para murid itu Dan beberapa alit taurat Sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka Ketika melikat Yesus Orang banyak itu tercengang-cengang semua Dan bergegas menyambut dia Yesus lalu bertanya kepada mereka Apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu Guru Anakku ini ku bawa kepadamu Karena ia kerasukan roh Yang membusukan dia Setiap kali roh itu menyerang Anakku dibantingnya ke tanah Lalu mulutnya berbisa Iginya berketakan Dan tubuhnya menjadi kejang Aku sudah minta kepada murid-muridmu Supaya mereka mengusir roh itu Tetapi mereka tidak dapat Maka Kata Yesus kepada mereka Hai kamu angkatan yang tidak percaya Berapa lama lagi Aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari Lalu mereka Membawanya kepada Yesus Dan ketika roh itu melikat Yesus Anak itu segera digoncang-goncangnya Dan anak itu terpelanting di tanah Dan berguling-guling Sedang mulutnya berbusan Kemudian Yesus bertanya Kepada ayah anak itu Sudah berapa lama Ia mengalami ini? Jawabnya Sejak masa kecil Seringkali roh itu menyeretnya Ke dalam api Ataupun ke dalam air Untuk membinasakannya Sebab itu Jika engkau dapat berbuat sesuatu Tolonglah kami Dan kasihanilah kami Jawab Yesus Katamu jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Segera ayah anak itu Berteriak Aku percaya Tolonglah aku Yang kurang percaya ini Ketika melikat Makin banyak orang datang Dan berkerumun Yesus menegur roh itu Dan dengan keras Katanya Hai kau roh yang menyebabkan Orang menjadi bisu dan tuli Aku memerintahkan engkau Keluarlah Dari anak ini Dan janganlah Memasukinya Lagi Lalu Keluarlah roh itu Sambil berteriak Dan menggoncang-goncangkan Anak itu Dengan hebatnya Anak itu Kelihatannya Seperti orang mati Sehingga Banyak orang mengatakan Ia sudah mati Tetapi Yesus memegang tangannya Dan membangunkan dia Lalu Ia bangkit berdiri Ketika Yesus Sudah di rumah Dan murid-muridnya Sendirian dengan dia Bertanyalah mereka Mengapa Kami tidak dapat Mengusir roh itu Jawab Yesus Jenis ini Tidak dapat Diusir Kecuali Dengan Berdoa Demikianlah Sabda Tuhan Para saudara Dan saudari Yang Tuhan Cintai Setelah Yesus Mengalami Peristua Transfigurasi Di atas gunung Dan disaksikan oleh Tiga orang muridnya Maka Mereka Turun Dari gunung itu Dan ketika Mereka Turun dari gunung Mereka Menyaksikan Murid-murid yang lain Sedang Dikerumuni Orang Ternyata Bahwa Orang-orang Yang mengerumuni Yesus itu Karena Mereka Sedang Membawa Seorang Anak Yang Kerasukan Roh jahat Yang membuat Dia Bisu tulip Berbagai Cara Telah dipakai Leparan murid Tetapi Mereka Tidak Dapat Akhirnya Yesus Turun tangan Yesus Mengusir Roh jahat Dari Anak Tersebut Para murid Sekalipun Sudah lama Mengikuti Yesus Tidak dapat Melakukan Hal yang Serupa Yesus Kemudian Menyingkapkan Rahasia Di balik Munyisat Penyembuhan Ini Jenis Ini Tidak dapat Diusir Kecuali Dengan Berdoa Katanya Kepada Mereka Apakah Para murid Tidak berdoa Atau Kurang berdoa Sehingga Tidak dapat Melakukan Hal Serupa Doa Pertama Tama Berarti Berrelasi Dengan Tuhan Seseorang Yang memiliki Hidup Doa Yang Baik Seharusnya Juga Memiliki Relasi Yang Baik Dengan Tuhan Sebab Segala Kebijaksanaan Dari Tuhan Sebab Segala Kebijaksanaan Dari Tuhan Asalnya Dan Ada Padanya Selama Lamanya Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Hanya Dengan Memiliki Relasi Yang Baik Dengan Tuhan Seorang Murid Dapat Mengatasi Persoalan Dunia Termasih Mengusir Setan Para Murid Tidak Dapat Mengusir Setan Sebab Mereka Masih Mengandalkan Kekuatan Sendiri Seharusnya Mereka Mengandalkan Kuasa Tuhan Yang Diperoleh Melalui Cara Berdoa Kita Pun Kerap Panik Karena Kurang Berdoa Kita Kurang Yakin Bahwa Tuhan Telah Mencurahkan Rauh Kudusnya Pada Kita Kita Kurang Berani Mempertanggungjawabkan Iman Kita Baik Dengan Kata-kata Maupun Tindakan Besan Tuhan Pada Hari Ini Melalui Bacaan Injil Yang Dipendengarkan Kepada Kita Adalah Hendaknya Kita Selalu Menyegarkan Kembali Iman Kita Dan Meneguhkan Penyerahan Diri Kita Yang Total Pada Kuasa Allah Yang Menyelamatkan Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Tuhan Percaya Saja Jangan Takut Itu Baru Namanya Orang Beriman Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Ya Memang Kalau Kita Memiliki Relasi Yang Intim Dengan Tuhan Melalui Hidup Doa Yang Baik Maka Yakin Dan Percayalah Tuhan Tuhan Akan Seluruh Hadir Dalam Seluruh Perjalanan Hidup Kita Maka Pertanyaannya Sekarang Adalah Apakah Di dalam Keluarga Keluarga Setiap Keluarga Orang Katolik Masih Ada Doa Bersama Apakah Orang Orang Katolik Sungguh Menjadikan Doa Sebagai Nafas Hidup Dan Kalau Berdoa Apakah Sungguh Sungguh Yakin Dan Percaya Dan Membangun Relasi Dengan Tuhan Ataukah Doa Itu Hanya Sekedar Formalitas Hanya Sekedar Mengungkapkan Isi Hati Dan Seakan Akan Memaksa Tuhan Untuk Mendengarkan Apa Yang Kita Inginkan Doa Yang Baik Adalah Berlutu Di Adapan Tuhan Menyerahkan Diri Dan Kemudian Membiarkan Diri Untuk Dersapi Oleh Rah Allah Dan Pada Akhirnya Kita Akan Menangkap Apa Yang Tuhan Kehendaki Dalam Seluruh Perjalanan Hidup Kita Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Semoga Permindungan Saya Untuk Mengawali Hari Yang Baru Ini Semakin Menghantar Kita Untuk Menjadi Rasul-Rasul Doa Yang Tangguh Di Saman Sekarang Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Tanrafir Tanrafir tanrang Tanr barely Tanrafir 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 Tanrahu Tanrafir 'RE